Kalau ada kader partai yang terkena kasus hukum, khususnya dalam masalah pemberantasan korupsi, termasuk diri saya. Pada saat yang sama, atas dasar kerelaan atau dipecat meninggalkan partai ini. Lantas muncul kesan kuat bahwa Anis adalah anti-Tesa Jokowi. Dalam bahasa agama, ini Suriap Allah mendapat hidayah. Karena setelah lama bergelimbang dengan para oligark itu, mengambil jalan yang sangat mengejutkan, tapi positif. Yaitu ingin melakukan perubahan, change, demi perbaikan masa depan Indonesia. Nah, sedangkan Jokowi jelas ingin meneruskan langkah-langkahnya yang menyengsarakan banyak rakyat dan menguntungkan kalangan konglomerat dan korporatokrat. Nah, mungkin dalam masa agama, Jokowi bertahan dalam bolalah semacam kesesatan. Nah, ya, kesesatan politik, kesesatan ekonomi, mungkin juga kesesatan moral yang berakhir dengan robohnya demokrasi Indonesia. Nah, peristiwa hukum dan sekaligus politik yang menimpa Johnny Blade bisa jadi blessing in disguise buat bahasa Indonesia. Mengapa kita semua pasti setuju dengan korupsinya diangkat ke permukaan dan nanti akan diberikan hukuman sesuai kejahatan korupsi yang sudah dilakoninya? Ini tentu kita dukung. Tapi jangan sedikit pun lupa bahwa konco-konco Jokowi, bahkan mungkin anak dan menantunya, bila ditelisik betul-betul, ternyata juga bisa dimasukkan ke kategori pelaku kejahatan korupsi. Nah, singkat kata, Pak Paolo harus tegak dan tegas berdiri. Maaf, Pak, jangan berminta lembek. Ini Anda punya koran besar sekali. Nah, peristiwa Johnny Blade bisa menjadi gerbang lebar buat membongkar juga korupsinya, konco-konconya Pak Jokowi. Setahu saya, Pak Muhammad Prasetyo, jaksa akung sebelumnya sekarang, Pak Kurhanuddin, pasti punya segepok dokumen tentang korupsinya para teman-temannya Pak Jokowi. Jadi, buatlah konfresi PES yang tanpa tete ngaling-ngaling, supaya apa terjadi saling bongkar antara dua kubu yang pernah bersatu dan gini berseteru. Insya Allah rakyat pasti merasa lega bahagia bila hal ini terjadi. Nah, kemudian terakhir, menjadi tugas pokok bagi presiden terpilih mendatang, agar korupsi berskala mengerikan dapat dilindas habis supaya zaman yang lebih terang dapat muncul. Di atas bumi pertibu Indonesia. Selanjutnya, Pak Surya Paloh, fight back without hesitation for the sake of a better Indonesia. Sekali-sekian dulu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politisi PDI Perjuangan Pandana Baban mengungkap cerita soal Presiden Jokowi Dodo yang pernah berselisih dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Pandan mengungkap, perselisihan tersebut terjadi sekitar 2016 hingga 2017 silam ketika Jokowi ingin mencopot kadir Nasdem, Emperor Setio, yang saat itu menjabat sebagai jaksa agung. Namun, Surya Paloh tidak menyetujuinya. Menurut Pandah, jika Jokowi tetap melakukan itu, Surya Paloh mengancam dirinya akan menarik partai politik yang dipimpinnya dari koalisi pendukung pemerintahan Jokowi. Artinya Jokowi memanfaatkan momentum politik ini untuk menyingkirkan aneh melalui peristiwa Yoni Pelatih. Jadi orang, atau paling tidak saya menduga bahwa memang direncanakan untuk jadi semacam tawanan politik Jokowi, Surya Paloh ini. Itu tidak fairnya di situ. Dari awal, dari dua tahun lalu, isu BTS itu sudah ada. Kita sudah dengar, kenapa tidak dari awal saja. Itu intinya. Nah, itu sebetulnya yang juga membuat Surya Paloh akhirnya memutuskan untuk kira-kira lawan saja. Karena kalau soal Jokowi pelatih, ya sudah dikasih saja ke kejaksaan. Tapi kalau itu akan membatalkan Anies Baswedan, itu tidak boleh. Kan prinsipnya begitu. Walaupun kita tahu bahwa daya tahan Surya Paloh seberapa jauh kalau bisnisnya diganggu terus-menerus. Itu ujian pada keperibadian Surya Paloh. Dan publik mungkin lagi tepuk tangan sekarang karena kelihatannya posturnya Surya Paloh mau melawan. Itu intinya. Jadi kita hanya bisa mengamati itu. Sementara di tempat yang lain, kita lihat bahwa Ganjar juga sebetulnya tidak tahu dia mau berhasil apa. Karena tetap dianggap bahwa termasuk di dalamnya upaya PDIP untuk mengganti Menteri-Menteri Nasdem ini. Jadi kelihatannya ini komposisi politik akan sangat berubah. Tapi yang kita tunggu sebelum komposisi itu kita hitung itu sikap dari Nasdem sendiri. Mau keluar apa mau bertahan di dalam kabinet? Kan mestinya keluar aja langsung kan. Jadi tarik aja tiga menteri itu. Itu dasarnya supaya jelas bahwa Nasdem memang tidak ada di dalam koalisi Jokowi lagi sekarang. Karena memang Anies bukan dalam koalisi itu kok. Jadi itu juga kepastian yang mesti kita tunggu. Bersihkan dulu Nasdem dari kemungkinan opini publik bahwa Nasdem masih sikap lagi di dalam kabinet. Itu selesaikan dulu dengan statement resmi dari Suriapalo. Bahwa kami keluar. Bukan kami masih positif tinggi. Positif tinggi apa? Kalau soal terakhir itu akhirnya untuk mendapatkan is. Baik sahabat sekalian. Demikianlah beberapa video yang saya reaksi pada kesempatan kali ini. Di mana dalam video pertama tadi kita mendengarkan bersama pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Suriapalo yang telah berjanji jika ada kadernya yang melakukan korupsi maka lebih memilih mengundurkan diri atau akan dipecat atau dikeluarkan dari Partai Nasdem itu sendiri. Kemudian yang berikut juga kita menyaksikan video di mana Amin Rais memberikan spirit kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Suriapalo untuk fight back, pukul balik. Dan ini penangkapan atau penahanan terhadap Joni Plate itu dianggap sebagai sebuah bentuk politisasi dari penguasa. Dalam hal ini adalah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Beliau beranggapan bahwa ini adalah salah satu cara pelangka yang dilakukan oleh penguasa yakni pemerintah untuk menjegal pergerakan Nasdem dalam hal ini untuk mengusung Anies Baswedan menjadi calon Presiden di tahun 2024 nanti. Sehingga ia pun mengharapkan agar Suriapalo terusah gentar tetapi melakukan fight back atau serang balik atau pukul balik. Dengan mengharapkan agar mantan Jaksa Agung, Emperor Setio yang merupakan salah satu kadir Parti Nasdem untuk segera membongkar habis. Karena pasti dia paham selama menjabat menjadi Jaksa Agung tentunya banyak teman-temannya Jokowi atau antar-antar Jokowi yang juga pernah melakukan kesalahan besar yang pastinya akan diketahui atau sudah diketahui oleh Emperor Setio sendiri. Sehingga Amin Rais mengajak Suriapalo untuk fight back dengan cara buka-bukaan biar publik tahu. Dan juga Pandana Baban coba untuk menguraikan bahwa perseteruan antara Presiden Jokowi dan juga Ketua Umum Partai Nasdem itu berjalan sudah cukup lama di mana waktu itu ketika Jokowi ingin meresafel Jaksa Agung dari Emperor Setio dan diganti dengan Pak Burganuddin itu pun juga sempat terjadi sedikit peristegangan di mana Suriapalo menyampaikan bahwa jika kadirnya di Arisafel maka dia akan menarik seluruh kadirnya atau dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Lalu di video terakhir tadi kita menyaksikan seorang Ruki Gerung yang dianggap sebagai pengamat politik menyampaikan bahwa dengan penahanan Johnny G. Platte atau Menemian Kominfo ini itu juga merupakan salah satu langkah untuk menjegal pencapresan Anis dan ia menyampaikan bahwa sekalipun Johnny Platte ditahan ya Partai Nasdem harus tetap baik untuk mendukung Anis Baswedan. Dan ini juga sekali lagi beliau punya pemahaman atau pemikiran bahwa tentunya ini juga adalah upaya untuk penjagalan terhadap Anis untuk menjadi Presiden di tahun 2024 nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.